Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pasca peristiwa aksi unjurasa puluhan mahasiswa dan aktivis LSM di Desa Tete Batu Selatan, Kecamatan Sikur, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengumpulkan para pendamping program keluarga harapan atau PKH dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan di wilayah Lombok Timur. Kita sesuai agama kita, itu diwajibkan meluarkan uang sendiri. Tahu kan ada rukun eslam? Kita harus jagat, sementara ini pemerintah nitepkan tugas kepada saya, kepada teman-teman untuk memperhatikan orang miskin. Di kesempatan itu, Mensos menghimpau kepada seluruh pendamping TKH dan TKSK Lombok Timur untuk selalu bekerja profesional, mengingat pertanggung jawaban kinerjanya cukup berat bukan hanya di dunia, melainkan sampai di akhirat. Tidak ada yang salah bukan saya, yang salah teman-teman. Silahkan nanti pertanggung jawabkan semua, itu di akhirat. Berat ini, berat tugasnya. Mensos berpesan kepada para pendamping agar memiliki pendirian teguh dalam menyalurkan bantuan kewarga sesuai jalur dan aturan yang benar. Kalian adalah pemimpin terkecil di kelompok kalian. Ada jamat, ada lurah, tapi kalian tahu itu. Sebelum memberikan briefing, terlebih dahulu Mensos Risma mengecek satu persatu proses penyaluran bantuan dan bantuan program keluarga harapan. Mantan wali kota Surabaya ini menemukan sejumlah warga yang belum sepenuhnya menerima bantuan dan saldo rekening sejumlah penerima manfaat 0 rupiah. Jadi ini tanggung jawab kita, itu kita pribadi saja kalau mampu disuruh jangat. Sekarang kita ngurusi orang yang begitu yang dititipkan dan kita semua dibayar. Saya dibayar, Anda dibayar. Artinya apa? Itu tanggung jawabnya jauh lebih berat dibandingkan tanggung jawab pribadi. Paham ya? Paham ya. Ya, jadi saya tidak mau mendengar lagi ada kasus seperti ini. Kalian semua adalah di bawah Kementerian Sosial. Kalau kalian tidak punya data, kalian minta ke kami. Jangan dimain-mainkan. Ada tadi yang ngomong, ini PK seribu, kok seribu, satu orang saja. Coba lihat kalau kayak gitu. Kalau kita tidak perhatikan dia, itu dosak. Bagaimana kita akan bertanggung jawabkan nanti di akhirat? Ayo pertanyaan saya. Jangankan seribu orang, satu orang saja itu titipannya Allah kepada kita. Faham nggak? Semua. Saya nggak mau. Ada yang dititipkan, PK nggak apa-apa, seribu, gila seribu. Satu orang saja itu manusia dititipkan Tuhan kepada kita. Faham ya semua? Faham. Jadi kalau saya mendengar lagi, ngomong saya cuma tiga orang. Tiga orang itu manusia. Coba kalau tiga orang kayak tadi. Faham ya semua? Faham. Jadi ayo, saya ngomong, saya sampaikan. Kalau kita tidak amanah, ini resikonya berat nanti kita mati. Percaya omongan kita. Percaya kan Pak? Jadi karena itu, sekali lagi, tolong yang amanah. Tolong yang amanah. Karena semua akan dimintai pertanggung jawaban kita kepada Allah. Jadi tolong yang amanah. kalau memang ini haknya dia belum terima, tanyakan itu ke kami. Kami akan siap, jangankan itu. Surat tulisan tangan jelek, mireng-mireng itu loh saya baca. Suratnya warga. Saya seorang menteri yang baru baca surat itu segini. Saya lah, Denny. Karena saya takut nanti saya tidak bisa masuk surga, gara-gara doanya orang ini. Faham gak semua? Ya kalau teman-teman ini cuma berapa orang, tidak bisa merawat. Ya kalau kita gak mau, bu, gajinya kurang. Loh ngaturannya segitu. Saya juga gak bisa minta lebih. Tapi ini kan gak bisa kita memilih. Kalau kita bisa memilih, kita bisa keluar. Saya juga bisa keluar. Paham semua? Ya paham. Jadi tolong sekali lagi. Tolong kita yang amanah. Percayalah. Kalau kita perhatikan orang lain, kita tulis. Rezeki itu akan datang dari tempat yang lain oleh Allah. Percayalah itu. Sudahlah percaya. Bahkan mungkin akan lebih banyak dibandingkan kalian. Amin. Yang diterima kalian. Tapi kita memang ikhlas. Karena ini membantu. Diamanatkan oleh Allah. Dititapkan. Rukun Islam yang keempat. Paham ya? Paham. Kalau ngomong gitu sampean. Sebetulnya aku marok. Tapi kalau gak tak bawa, ini gak takut kalian. Jadi ulama'ku sekali-sekali. Allah Allah. Kalian gak takut nanti. Coba lah. Bener. Itu secara pribadi saja kita diminta itu oleh Allah. Apalagi kita diberikan gaji, diberikan tugas. Kita gak lakukan. Ini tinggal. Saya ngomong sama orang-orang kementerian. Kalau kita mau baik, ya tinggal masuk surga kita. Tanpa perlu ngeluarkan uang. Ayo kalian ngeluarkan uang. Aku bantu orang itu gak ngeluarkan uang. Tapi orang itu terima kasih. Betul gak? Sama seperti kalian. Sama. Tapi kalau kita maling gijit, ya masuk neraka duluan. Dan neraka itu jahannam yang paling paling. Paham gak? Karena itu orang-orang yang gijitkan Allah kepada kita. Ya? Jadi karena itu ayo lakukan tugasmu dengan baik. Siap. Kalau ngomong kurang, semua orang kurang. Makanya kita jangan liat ke atas terus. Lihatnya yang di bawah. Kalau kita sehat, kalau kita dapat gaji, ayo kita syukuri. Cobalah kalau mereka seperti tadi. Sudah sakit, sudah tua, sudah tua, dah punya lagi. Ayolah. Jadi tolong jangan liat ke atas terus. Nanti kejungkir. Jatuh kamu terkosok. Jungkir balik. Kalau liat ke atas terus. Ya? Saya nistep amanah ini kepada kalian. Saya sudah dengar, saya kesini akan di-demo. Tapi saya tidak takut. Karena ini tugas saya. Kalau punto saya harus mati di sini, saya ikhlas. Makanya tadi saya mau menemui dia. Saya tidak takut. Paling berat saya mati. Terus, Bu Menteri. Jadi karena itulah. Saya tahu saya benar. Bu Menteri akan di-demo. Saya tidak takut saya jatuh. Jatuh. Setiap teman depan. Ya? Ya. Jadi tolonglah dicaca amanah. Ya. Percayalah. Allah akan memberikan jalan yang lain kepada kita. Min. Dengan cara yang beda. Memang di sini semua ada aturannya. Siapa saya nggak? Saya juga ingin ngasih rejeki teman-teman. Tapi semua ada batasannya. Ada aturannya. Yang saya tidak boleh manggar. Kan tidak fair. Kalau saya mau beri lebih, saya masuk penjara. Karena itu teman-teman itu loh. Diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kita bisa berbuat baik. Bisa beramal. Tanpa harus mengeluarkan uang sendiri. Dengan cara menolong orang itu. Orang-orang itu. Tapi kalau itu pun kita siang-siangkan. Ya sudah, kita mau jadi seperti apa. Paham ya? Oke. Mulai sekarang. Tolong kita niatkan. Bahwa ini semua yang kita lakukan adalah jadat. Jadi karena itu saya nitip. Ayo mulai sekarang. Kita profesional. Tidak boleh main-main. Ya? Kalau main-main, saya tidak ada ampun. Saya tidak ada ampun. Karena saya juga akan dimintai pertanggung jawaban saya oleh Allah. Saya pun juga demikian. Kalau saya sampaikan tadi ke Pak Rahmat. Saya sudah sampaikan Pak Presiden. Kalau saya tidak mau, mampu. Saya akan sampaikan ke Pak. Saya tidak akan mundur. Paham? Paham. Karena itu kenapa saya ke sini. Saya minggu baru pulang. Senin hanya sehari di Jakarta. Pergi lagi. Besok pulang ke Surabaya. Bukan ke Surabaya. Ke Bangkalan. Saya harus nyiapkan itu. Tapi saya jalan nih. Kalau saya tidak ikhlas, tidak kuat. Saya mohon, ayolah teman-teman. Apa yang mau kita cari? Kita punya rumah 10 tingkat. Kita punya mobil 300. Tapi kalau anak kita kemudian tidak karu-karuan. Apa kita tenang? Begitu ya? Oke, ayo kita jalankan tugas kalian secara profesional. Karena ini banyak sekali di sini yang belum cair. Saya akan sewakan mobil. Kalian cari pendamping semuanya yang belum terima KKS. Belum terima uang. Kita akan cairkan di sini. Tak tunggu sampai jam berapapun. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.